Adab yang keempat, bagi seorang suami laki-laki tidak boleh dia mendatangi istrinya ketika lagi haib. Inna ashabal jennatin yaumafi shughni khakinun Adab yang keempat, bagi seorang suami laki-laki tidak boleh dia mendatangi istrinya ketika lagi haib. Bagi seorang suami laki-laki tidak boleh dia mendatangi istrinya ketika lagi haib. Yang dilarang mendatangi istrinya lagi haib, karena haib ini adalah wanita mengeluarkan darah kotor. Yang keluar dari farjinya, dari kehormatannya. Maka tidak boleh bagi seorang suami mendatangi istrinya berhubungan jima dengan istrinya, yaitu melalui farjinya, melalui kemaluannya. Yang tidak dimenarkan dalam syariat. Akan tetapi dibolehkan dia mendatangi istrinya. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, Wanita itu boleh dilakukan apa saja kepada istri, kecuali nikah. Maksudnya apa? Kecuali berjima. Ini bagi istri yang lagi haib. Dan Nabi SAW, beliau mendatangi istri beliau. Seorang istri beliau lagi haib. Beliau melapiskan kemaluan istrinya dengan kain. Ini cara penting atau cara yang efektif bagi seorang suami. Yang ingin mendatangi istrinya lagi haib. Itu dia sementutup kainnya di kemaluan istrinya. Dan tidak boleh dia mendatangi istrinya lagi haib. Langsung kepada kemaluannya. Yang ingin mendatangi istrinya. Terima kasih.